Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabil islami dina wabimuhammadin nabiya wa rasulullah sabi zidni ilman warzuqni fahman amin alhamdulillah alhamdulillah tangguh pelajaran bahasa sunda orang kawitan wae dibuka buku paket 6 yang ada halaman 5 halaman 5 ngalarapkin kecap saharti ngalarapkin kecap saharti ngalarapkin kecap saharti ternyata persamaan kata nah tinggal lagi janya kecap saharti dalam kurung sinonim atau wakata saharti nyata kecap nu hartina sarwa jeng kecap nu sejena nah yaitu kata yang artinya sama dengan kata yang lainnya jadi persamaan kata sinonim itu ya contoh tak tinggal di dia lembur sama dengan kampung keindahan lembur abdi tekinten asri nah keindahan kampung abdi tekinten asri nah jadi lembur teh sami deng deng kampung nah di kampung abimada atuh iya kaya anak-anak ini di lembur sama ada kiwe nah lembur teh sami bahasana etnesin kampung selain kampungan ya nah etanya jadi kecap saharti teh atanapi disebut sinonim ay sinonim teh persamaan kata tah tinggal di dia coba dibuka halaman genep nah halaman genep halaman genep pigawe kawas contoh salin dina buku pancen sok ayena di dia soku hidap tinggal ikun ya diperhatikan nukum hawai atau kata sinonim teh atau wapersamaan kata teh nah sedih sedih sama dengan nalangsa kunaon si ganu sedih kunaon si ganu nalangsa 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 jadi sedih teh sami de jeng nalangsa ketir ketir teh ketir teh sami artinya jeng kuatir tur siun ketir teh kuatir karunya sah karunya kuatir beri jeng siun ketir teh mata ketir nempo nuka urugan mata kuatir mata karunya melihat yang tertimpa longsor uruh te uruh te longsor mata ketir nempo melihat nuka urugan melihat yang terkena longsor mata kuatir berarti kuatir ketir mata kuatir nempo nuka urugan sop sambil ditulisnya buku paket nah teneng teneng sama dengan wanian jadi teneng teh wanian si ujang mah si eneng mah teneng atau wanian atau wanaun ayak wanteran nah wanteran oke sami tapi maksudnya di dia mah nah budak lalaki mah kudu teneng budak lalaki mah kudu wanian maksud wanian di dia mah wah wanian dina anu kahadean lain wani sembarangan wani gelut kakolot wani orang tua wanian wani popolotot wani nyari kantai tamah sekengin gitunya jangan seperti itu nah jadi wanian di dia mah dina kahadean hal-hal yang positif ya atau wanteran si ujang mah disakulate wanteran di piwarang macabuku daiken macabuku wanteran kasohor kasohor teh kakon cara tah kasohor te naon kakon cara asep sunarya dalang anu kasohor di jawa barat alam rahumnya asep sunarya alam rahum anu dalang si cepot etat teh dalang asep sunarya cepot asep sunarya dalang anu terkenal itu bahasa indonesia namah terkenal dimana di jawa barat asep sunarya dalang anu kakon cara di jawa barat so sambil ditulis kakon bahasa indonesia namah terkenal lima seneng atawa resep pun biang mah seneng katuangan anulada pun biang ibu ibuku seneng makanan yang pedas ibu ma ibu bunda pun biang pun biang mah resep katuangan anu jadi seneng teh resep getol rajin barudak getol diajar barudak getol diajar barudak rajin diajar barudak rajin diajar ditulis di rajin jadi inget-inget getol teh sami dengan rajin sinonim dari kata getol teh rajin atau persamaan kata dari getol teh rajin tujuh soson soson nyaknya dalam bahasa indonesia sama disebutnya sungguh sungguh bersungguh-sungguh soson-soson murid kelas tilu soson-soson latihan pupuh nah misalkan murid kelas tilu soson-soson latihan pupuh murid kelas tilu nyak-nyak latihan pupuh berarti murid kelas tilu sungguh-sungguh dalam latihan pupuh berarti bahasa indonesia nama sungguh-sungguh soson-soson sinonim nyak-nyak nyang-harup malik imah na nyang-harup kawetan imah na malik kawetan menghadap nyang-harup teh menghadap malik teh menghadap rumahnya menghadap ke wetan wetan teh hilir ay hilir teh timur imah na kawetan gerak kagirang gerak kawetan kakulon kawetan kakidul kakaler imah na nyang-harup kawetan wetan teh timur kawetan kade sama dengan kareng kareng kata napi kakuping kadangu nah kita teh kami sinonim atau persamaan kata kade kareng kareng kakuping kakuping suara adan kakuping soan ten adan kak di masjid di katebihan kakuping kak kedengaran baru dak kadeng kerlatihan drama baru dak kareng kerlatihan drama tapuluh rineh nyalase ari lempang teh ulah rusuhan rineh we kalau jalan itu jangan terburu buru santai we santai nyalase ari lempang teh ulah rusuhan nyalase we kayaknya mtos nyalase abdina insyaallah badde angkat kaditu alapang kurang poli nyalase nyalase teh pertipus santai teh ayah pagawa gandai nyantai santui rineh nyalase tos rineh tos nyalase nah yt iji duki kasa puluh mangerupakan contoh dina kata atau kecap sinonim intinya kecap saharti nah kecap saharti atau kecap sinonim atau kata saharti atau sinonim persamaan kata sok aina dipelajari di rumah masing-masing pilarian naun wae ta lengan panangan suku sampean kata sinonim mata soca puluh sirah mastaka kata sinonim itunya pahamnya sok dipelajari di rumah masing-masing sambil diusian ienanya penggunaan sinonim atau persamaan kata sah itu dina pelajaran bahasa suta sok dipelajari belajar nasing soson soson belajar nasing nyanya bersumbuh tak itu anukapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat